Hai Nah tuh mati lagi tuh kalau gasnya ditambah dia langsung bebek teka 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 kita ulang lagi deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman pemirsa dimanapun anda berada kali ini saya mau ngarep sebuah motor yaitu Supra 125 ini bukan orang jauh orang deket aja sih nah ini motor ceritanya nih udah bolak-balik ke bengkel ya bengkel di desa-desa gitu tapi masalahnya enggak kelar-kelar teman-teman Kenapa di sini udah dibongkar bongkar karbunya nih bolak-balik dibongkar nih karbunya itu dari motor ini nih yang paling glowing glowing itu cuma karburatornya kelihatan sih di sini ya bentar saya puter nah ini pelater ya Nah tuh di sini yang paling glowing bagian sini nih ini bolak-balik dibongkar gitu kalau ya ini enggak ini enggak ini enggak tutup sama tutup yang ini nih nah ini ini glowing banget sama bagian sini glowing juga dibanding dengan ini lo ya tapi kalau bicara glowing dibanding sama yang baru ya jauh lah terus disini busi bolak-balik ganti busi ini yang sering jadi tersangka businya anu gitu nah ini kita denger suaranya dulu ya ntar kalian tahu masalahnya gitu coba dibunyi kan nah masih adem nih kita akan bunyikan sampai dia mati ada mati jadi kalau panas sedikit dia mati selamat menikmati 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 nah tuh ini mati temen-temen bawa jalan tiba-tiba kayak gitu terus mati dan hidupin hidup lagi hidup ntar kayak gitu lagi nah tuh mati lagi tuh kalau gasnya ditambah dia langsung blebek ini udah tiga kali ya baru berapa menit gimana kalau jalan nah ini nih guys kasus kayak gini nih menurut kalian itu apanya guys ini apanya ya guys kok kayak gini kita lihat businya warnanya keiritan di atas tapi keborosan di bawah tak gini nih ya oke jadi sampai belebek itu masih ada apinya apinya masih stabil bakal kemana-mana nih prediksinya ya kan Oh ininya Oh ininya Oh begitu Oh begitu gitu kan bongkar kanan bongkar kiri dan lain sebagainya jadi apinya ini masih tetap nyala nah pada waktu blebek itu masih keluar api teman-teman ini bukan masalah pengapian karena apinya enggak hilang jadi pada waktu blebek gitu apinya enggak hilang apinya masih tetap selama magnet berputar dia masih ada api lalu dengerin suaranya kelihatin suaranya kanan-teman muncul hilang nah ini agak lama ini aku minta pada bensin ntar kebakaran lagi ini udah gak pake dia Brahma Boss bensinnya lancar Boss nah lancar aja ya gak pake berhenti-berhenti karena gini ini kan sudah sering dianggap sebagai bahan bakar gak masuk bahan bakarnya telat bahan bakarnya habis sehingga dilangsung karena bolak-balik juga masuk bengkel kayak bensinnya habis gitu pengapian aman bahan bakar aman guys ini bengkelnya mumet juga nih pastinya apanya gitu kan nah walhasil si bengkel pun membuat bahan bakarnya jadi tanpa vakum karena dikira vakumnya telat banyak bensin anjir biarin dulu deh minta baut sini buat nutup ini mah kapan gelarnya oh habis 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 karena gini teman-teman kalau bengkel secara umum itu akan menanganinya menduganya api iya kan kayak kalian juga kan oh pulsernya tuh bensinnya gak lancar tuh wah api normal api stabil bensin apalagi ini lancar aja ya pak bensinnya saya juga gak tau ini apanya guys bantuin kita dong pesahin masalahnya kita coba top kan dulu ya guys set tip top top eh top nah disini uruf T disini tanda titiknya durus topnya bener cuk udah dilap panas ini panas gulitang 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 di dalam di merindukan bentar masalah headnya kita dinginin dulu ya guys panas banget anjing bongkar guys bongkar aja ini perawan nih ceritanya nih belum pernah dibongkar nih karbunya nyangkut dia angkat dikit hehehe hehehe sekernya gak apa-apa bro bisa pakai ini sekernya bagus gak rusak kok ya kok bisa gitu ya apanya ini bro sekernya aman aman aja so what apanya ya 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 kuek 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 yuk cocor parah nah ini gini ceritanya temen-temen ini satu boring aman ya enggak ada luka serius di sini aman-aman aja kita enggak akan ganti cuma ngecek doang kemudian ini klipnya bocor kenapa bisa bocor masalahnya enggak terlalu serius kayaknya sih udah tahu klipnya enggak kenceng enggak klipnya aman bos nggak terlalu kendor nggak terlalu kenceng juga itu kok bisa gini itu kan ada suara kasarnya itu loh lepek 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 kira-kira apaannya guys dekompresinya aman bos dekompresinya enggak rusak tuh dekompresinya aman ereranya aman batang klipnya aman bos original bawaan nah ini bocor bos dekompresinya aman ini yang terjadi klip buangnya bos nah teman-teman di kasus ini kalau dari warna busi dia putih pangkalnya ke hitam-hitaman di bagian klip buangnya benar-benar banyak banget kotorannya disitu pada kondisi dingin batang klip ini maksudnya dingin standar terus dari karburatornya masih mampu mempertahankan kelangsaman dan lain sebagainya ketika memanas klipnya itu open maksimal maksudnya kompresi benar-benar bocor open maksimal boh ini masalahnya jadi kalau dia panas dia memuai atau dia mengalami ketidak bisa rapatan sempurna intinya kompresi bocor nah kok kalau dingin dia normal lagi mas pun nah maksudnya berhenti normal pada putaran gas tarik menggila maksudnya keraknya itu benar-benar ganjel lah intinya lalu dia kehilangan kompresi boh mati kan nah begitu di stater gasnya di belayer sambil digas kan bahan bakar masuk lagi biar hidup lagi dia nanti panas open lagi terus kayak gitu panas mati panas mati panas mati mungkin ada yang berpikir itu bisa juga karena kasus kayak gini kan beragam ya ada pulser eh ini disekur aja deh bersihin bersihin disekur ntar dipasang lagi beragam sih kasus motor panas mati kalau pulser itu kalau pulser ya itu nggak mungkin juga lagi diparkir gini di posisi parkir mati enggak pulser itu biasanya seumur hidup saya bengkel maksudnya itu kalau di bawah jalan jadi kalau di bawah jalan dia berpet 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 tapi kalau diem di belayer enak wah 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 gitu nggak masalah itu pulser tapi kalau di bawah jalan dia langsung berpet maunya pelan terus itu pulser nah ini sepanjang teman-teman menyaksikan udah mati berapa kali ngeepak terus berhentinya itu terdengar suara kasar banget ya kan waktu pas mati gitu menjelang mati itu ada suara ngerik ngerik dulu jadi menjelang kematiannya itu ada suara kan gitu denger nggak tadi jadi tidak mati mulus kalau mati mulus tanpa ada suara lain itu berarti memang bisa bahan bakar bisa pengapian dan lain-lain kalau ini ada suara dulu suaranya derik suaranya dan selalu gitu setiap mati itu terdengar suara ngeletrek dulu jadi tersangka utamanya klep yang mengalami kebocoran nanti dibersihin dipasang lagi misalnya normal nah suara ngeleteknya ini dari jarak gap setelan klep yang makin melebar sederhananya gini teman-teman ketika klep set nutup maksimal jarak sini dengan pelatuknya itu sesuai ketika dia makin ngambang makin nggak mang sampai ini makin melebar maka disini makin kencang suaranya karena jaraknya makin jauh nah ketika benar-benar sudah tidak nyampe sampai lagi udah bolong bener kegeden lubangnya bocornya mati makanya tadi waktu habis mati di stater itu ngelos sehabis mati di stater itu ngelos teman-teman jadi kayak nggak ada kompresi setelah beberapa saat baru der kerasa kok itu kosong kayak nggak nyantel padahal muter loh pistonnya berarti kan kompresinya terlalu low terlalu wenteng begitu putar berapa kali ini normal lagi pegas pegasnya sudah kurang tegang bisa oli nggak naik ke atas mesin bisa kalau ini olinya naik ini oli naik pak tidak ada tanda-tanda oli nggak naik ini kan keluar cuma memang ini olinya kurang maxi ya ya nanti di test-test aja olinya naik nggak gitu bisa kok sekali lagi ini akan berbeda kalau matinya itu alus close shot matinya itu tanpa suara berubah dulu jadi suara adem aja tiba-tiba mati but itu fake masalah pengapian atau bensin tapi kalau diiringi dengan suara-suara aneh maka ini ada keftar yang lain rantai keteng setelan keteng juga bisa terlalu kendor seker aman 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 nggak ada masalah kita nggak akan gantah-gantih ya bos anggarannya loh seadanya aja nanti nah ini proses nyekurnya nggak lumayan lama proses nyekurnya nggak lumayan lama nanti disekur aja nanti dirakit lagi pasang lagi suaranya diperhalus setelan klepnya di setel lebih rapat ya tadi setelan klepnya udah dibikin kendor banget masih mungkin dipengkel sebelumnya kayak gitu kelihatannya kendorin lah gini gitu udah ya gue nggak jadi juga kumat lagi kumat lagi nanti kita bakal kumat apa enggak oke geng barangkali seperti itu untuk informasi aja untuk teman-teman barangkali nemu kasus-kasus kayak gini jika kalian udah memastikan pengapiannya bagus udah memastikan bahan bakar lancar karburatornya beres tapi motor masih kayak gitu-gitu juga setiap kali panas bisa jadi klepnya bocor ya klepnya bocor bocornya alasannya gimana kok nunggu panas kalau emang klep bocor ngapain nunggu panas nah tadi ada istilah pemuaian karena adanya kerak disana yang membuat selah diantara lubang nalpot dengan lubang ruang bakar itu jadi nggak sempurna kenapa innya kok nggak gitu in itu mengalirkan bahan bakar yang masih dingin dari karburator menuju ke ruang bakar jadi tingkat residu pemuaian dan lain sebagainya lebih terjaga tapi pada X X itu dinalpotnya panas dari dalamnya juga panas jadi kalau ada kerak disini udah numpuk gitu maka keduanya akan saling memiliki tingkat pemuaian dari nalpot panas dari ruang bakarnya panas gitu kan jadi melar deh ya bahasa gampangnya gitulah kurang lebih belum lagi masalah floating floating itu dimana batang klep itu nggak bisa nutup sempurna karena bodinya melar bodi klepnya itu melar sehingga floating nanti kalau berhenti berubah lagi terus kayak gitu dan berikutnya adalah oli oli yang nggak naik sempurna jadi di bagian headnya itu kekurangan oli sehingga disitu lebih cepat mengalami pemuaian bisa jadi bisa jadi kayak gitu nah nanti dikontrol-kontrol ya buat teman-teman semuanya pastikan apa yang memungkinkan kesana itu udah diketahui dulu oke selamat menikmati